Halo 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 teman-teman Kalian aku mau kasih tau lokasi untuk Ya ini ya No bukan Lokasi untuk segel kunci yang dimana kita dibutuhkan Untuk membuka Primal Obelix Atau memberikan ke Primal Obelix Totalnya itu ada 60 segel kuncinya Nah kita langsung yuk Yang pertama ada di Kalian teleport ke sini Kemudian putar belakang Ini kalian akan Memulakan Ini dia Ambil dan kita dapat Segel suci itu Kemudian Balik lagi teleport sini Maju ke depan Lompat Masuk sini Turun ke sana Dari sini Tahan ke kanan Kanan lagi Kemudian ke kiri Kiri Kita lompat sini Nah kalian masuk yang Kesininya ya teman-teman Tuh dia Kalian bisa lihat Ini dia ada disini Ambil Selanjutnya Selanjutnya Kalian teleport ke sini Kemudian dari sini Kalian tinggal Lompat Ke arah Rurun Tuhan itu Ada Rurun Tuhan Itu kalian bisa lihat Itu kalian bisa lihat Itu ya teman-teman Tuh Tidak Ambil aja Kemudian Belok kiri Tuh Kalian pergi ke Rurun Tuhan ini Kalian masuk ke Rurun Tuhan ini Pas di dekat Buku ini Nah ini dia Tinggal kita Ambil Selesai Kemudian kalian balik lagi Teleport ke sini Kemudian kalian belok kiri Kita pergi ke Rurun Tuhan itu ya Teman-teman Tuh Kemudian ke kanan Yang ada angin ini Terjun aja Nah ini dia Tinggal kita ambil Setelah itu Terbang lagi ke atas Keluar dari Rurun ini Beruntuhan ini Kemudian Ke kiri Fokus itu Lompat Tinggal ambil Setelah dari sini Kalian teleport ke sini ya teman-teman Nih Kalian teleport ke Adjubit yang ini Teleport sini Kalian masuk Nah ini dia Ambil Kemudian Kalian masuk ke dalam Sampai kalian ke ruangan ini Kalian ke kanan Ini Aktifkan liftnya Keluar Kiri Dan ke kiri Nah ini dia Setelah dari sini Kalian balik lagi ya teman-teman Kemudian Kemudian Kalian pergi Kesini Nih Kita lepat sini Turun Oke Kalian keluar sini Kalian ke kiri Kemudian nih Dari jamur-jamur ini Kalian ke kiri sini ya teman-teman Nih Kiri sini Tinggal Panggil Jangan lupa Aktifkan Kita tunggu liftnya Oke Kemudian kita aktifkan Dari sini Kalian pergi ke ruangan itu ya teman-teman Nah kalau kalian pertama kali disini Kalian bakal nemu kayak rock Atau batu Atau batu Situ ya teman-teman Kemudian kita ke kiri Ini liftnya Tinggal aktifkan Aktifkan Kita naik ke atas Dari sini Nih Kalian ke sini Ke kiri Dan Kalian bisa lihat Ini ada satu Ambil Kalian aktifkan Ini buka pintunya Oke Kemudian ke kiri Kalian buka pintu ini Dan kalian akan Ngemuk Ini pilar Ini dia Ambil Kemudian kita balik lagi ya teman-teman Balik lagi Ke awal Ke awal Kanan Aktifkan Aktifkan Oke Turun Oh sorry Kita balik ke sini Kemudian Kalian pergi yang ke sananya Balik ke lift kita tadi ya Nih Ke sini Ke sini Aktifkan Di sini banyak banget Puzzle Bukan puzzle sih Kayak labirin gitu ya Emang ngeselin sih Serius Nah abis kalian ke sini Kalian balik ke tempat si jamur-jamur tadi Kalian pergi ke sini guys Ini Ikutin aja Nah ini dia yang pertama Dan kemudian Kalian Kalian Kelusuri lagi Kalian naik Ke lift ini Oke Kalau dari sini Tuh Cuma ada satu pintu ya Kalian masuk pintu ini Kanan Ke kanan Ke kiri Ini ke arah Dendroculus ya teman-teman Kanan Kemudian ke kiri Nah ini Ini kalian Kalau kalian Sudah Kolek Dendroculus Ada disana Kita lulus Terus Terus ke kanan Sudah disini Tinggal ambil aja Maka kita udah selesai Untuk di rute Yang bawah sini ya teman-teman Selanjutnya Kalian teleport ke sini ya teman-teman Teleport disini Dan arahkan ke sini Dan pergi ke Kayak apa itu Runtuhan sana Pas di dekat bawah Patung Kucing itu ada Segelnya Ambil Kemudian Kalian pergi ke sini teman-teman Ikutin aja raku Sini Kemudian belok Ke kiri Nah kalian pergi Ke arah Itu tuh Ingat Ini disini Dari misi dunia kita Yang ngikutin Remed cewek Diam-diam Kita untuk Mencari tahu Apa itu Kodenya yang Susah banget Disebut kodenya Gitu lah teman-teman Dia ada disana Nah ini dia Kemudian baru kita masuk ke dalam Runtuhannya Kemudian baru kita masuk ke dalam Runtuhannya Pilar itu Dia ada di Sini Oh sorry Ini nih Gak nampak ini teman-teman Tinggal kita ambil aja Next selanjutnya Kalian lanjut lagi ya teman-teman Keluar Nah keluar dari situ Maksudnya ke kanan Kemudian ke kiri ya Ini simpangnya ke kiri Sampai kalian nemu Inilah teman-teman Nih Kayak Ya gua gitu ya Nih gua ini Kemudian kalian ke kanan Kanan sini Itu ada Batu Tidak akan pecahkan Tidak akan pecah Ini tembus keluar ya Ini tembus ke jalan keluar Kesini Jadi kayak gua itu tembus ke jalan keluar Kemudian ini dia Ambil Nah selanjutnya Itu ada di seberang ya teman-teman Bisa kalian lihat tau Seberang itu Ini dia Tinggal kita ambil Dari sini Kalian keluar Kalian pergi ke sini Kalian ikutin aja Ini ada ini Lobang Turun ke bawah Terus kalian ikutin aja terus Kiri Nah ini ada di sini ya teman-teman Tinggal kita ambil Oke Oke setelah dari sini Kalian teleport ke atas Sini ya teman-teman Nih Kalian teleport ke teleport Gini Kemudian kalian masuk ke ruin itu Ruin di depan Nah kemudian kalian terbang Kita tunggu anginnya Ke atas Nah ini dia Oke selesai Next selanjutnya Kalian teleport ke Domain ini Oke setelah dari sini Kalian pergi ke belakang Domain ya teman-teman Nah ini dia Next selanjutnya Kalian balik lagi Kalian pergi ke Itu tuh Yang tinggi sana Tuh Ada kemah itu Nah dia disini Next selanjutnya Dia ada di Ruin ini teman-teman Nih di ruin sini Nanti kalian tinggal Maju aja ke depan Nih ruin ini Dia ada di belakangnya Di belakang ruin Ini ada di belakangnya Kayak tembok Invisible Nah itu dia Tapi dia gak dalam tembok Tinggal kita Ambil Kemudian rute selanjutnya Kalian teleport ke sini Kalian teleport ke sini Kemudian dari teleport sini Kalian arahkan ke arah sana Tuh Misalkan kalian lihat Ruin sana Dia ada di sini Di sini Ini dia Ambil Kemudian balik lagi Ke teleport sini Dari sini Terjun ke bawah Masuk ke dalam gua ini Kalau kalian pertama kali Kesini Mungkin kalian bingung Untuk nyelesaikan puzzle nya Dimana kalian harus Ngambil ini Kemudian letakkan disini Maka akan Orb nya muncul Kemudian kalian ambil Orb nya Jalankan Orb nya sampai ke situ Masukkan ketugu itu Maka akan ada Angin ini ya teman teman Kalau kalian udah ngikutin Aku yang Dendroculus Kalian udah Kelar ini Domain ya Kemudian tadi Kalian udah Keluar angin Kalian ambil lagi Segitiga tadi Kalian taruh disana Maka Ini Akan hilang Dinding disini Akan hilang Dan Kalian ambil Orb ini Ambil orb ini Kemudian kalian letak Disini Maka dinding Yang disini Akan hilang Dan dinding atas Juga akan hilang Disini kita terbang Paling atas Tuh Paling atas sini Kemudian Kalian Nelesaikan challenge Ini ya teman teman Challenge ini gampang kok Tinggal ngambil Orb of hijau aja Nanti disini tuh banyak Bukan banyak sih Nanti disini tuh kayak ada Dinding gak kelihat Tinggal kalian ikutin aja Kalau udah selesai Maka akan muncul Yang atas itu Tinggal kalian terbang aja Dan kita panggil Liftnya Kalau kalian udah nyelesaikan Challenge nya Maka lift ini akan Ketrigger ya teman teman Nah Naik Nah Dia ada disini Ambil Next Selanjutnya Kalian teleport Kesini ya Nih Teleport kesini Kemudian kalian Putar ke belakang Ke arah sini ya Teman teman nih Ke kiri Yang dibanding disini Ada dendroculus Dia pas disininya Sorry sorry Nah ini dia Kemudian dari sini Kalian ke arah Itu tuh Ke arah sini Kalian pergi ke arah sini Teman teman tuh Ruin disana tuh Nah ini dia Pas di belakang musuh ini Tinggal ambil Kemudian Kalian Teleport kesini ya Teleport ini Dari sini Kalian ke kanan Nih Maka kalian akan lihat Ada Ya ini kayak Jurang atau lubang Kalau kalian Nggak melihat jurang Atau lubang ini Kalian tinggal berdiri aja Disini Maka akan hilang Lantainya teman teman Kalian turun Tuh Kalian bisa lihat Di depan sana Ini dia Kemudian kalian Balik lagi Teleport kesini Dari sini Dari sini Kalian masuk ke dalam Kalian masuk ke dalam Kalian masuk ke dalam San ya teman teman Ini Aktifkan Liftnya Kalian putar Nah dia ada disini Oke Kemudian Kalian teleport ke Patung The Seven Sini ya Kemudian kalian Belong kiri Dia ada pas Disana Ambil Kemudian Kalian naik ke atas Sini Atas sini Dan turun Kemudian nih Dari sini Ke kanan Habis ke kanan Kalian ke kiri ya Nih Kita udah bisa Aktifkan bukunya Dan masuk ke dalam Dia ada disini Ambil Oke next Selanjutnya Kalian balik lagi Ke teleport ini ya teman teman Oke dari sini Kalian harus Turun ke bawah Kalau kalian udah Ada nonton Video aku yang Kita Second hall Underwater Luxurious chest Cara untuk Ngilangin air disini Cukup kalian Arahkan aja Ini nih Kesini teman teman Nih Arahkan kesitu Kesitu Pokoknya intinya Lesernya ini Arahkan paling ujung Yang di kiri paling ujung Yang di kanan paling ujung Maka Airnya akan turun Nah ini Di lokasinya Nih Kalian turun aja Dari sini Nah tuh Dari atas sana Ambil Kemudian kalian Balik teleport lagi Ke kanan sekarang Kanan sini Masuk ke dalam ini Kalau kalian Ngerjain bukti ganda Kalian udah selesai Bukan disini ya Nih Kiri ini Kalau ada barrier Biru Kalian tinggal Interaksi aja Buku ini Maka barrier Birunya itu Akan kebuka ya Teman teman Nah ini dia Ambil Dari sini Kalian ke kiri lagi Nah ini Ada pintu Disini Kalian interaksi aja Sama buku ini Maka pintunya Akan kebuka Kemudian Kita pergi ke Nih Disini nih Terbang ke arah sini Kemudian masuk ke Gua ini Gua ini guys Nah disini ada Kayak camp Fatui Gitu ya Oke Tinggal kita Ambil Next Balik lagi Ke teleport ini ya Kemudian kalian Putar ke belakang Nih Terusuri aja Jalan nya Sampai kalian Nemu ini Naik ke atas Ini Nah ini dia Yang pertama Kedua Disana Kan Kesana Tuh Tuh bisa kalian Lihat kan Tuh Ambil Selanjutnya Kalian ke kanan Eh ke kiri Turun teman-teman Ke bawah ini Nih Kalau kalian lihat Kalian ada nampak batu Situ kan Tuh Tuh ada batu Cara untuk Menghancurkan batu itu Kita harus Menyelesaikan Tantangan ini Teman-teman Nih Tinggal Pecahkan aja Gentengnya Dan batunya Kebuka Dan dia ada Disini Kemudian Selanjutnya Kalian teleport Kesini ya The dune of Magna Kalian masuk Kedalam Ruin ini ya Teman-teman Kemudian Ke kiri Nah ini dia Tinggal Ambil Kan bisa Balik lagi Nah kemudian Naik Nah No 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 Bukan naik Kalian turun ke bawah Kalian turun lagi Ke bawah sini Nah ini dia Tinggal Kalian teleport Kesini lagi Dari sini Kalian ke kanan Teman-teman Tuh Belakang lah Intinya Misa kalian lihat Tuh Disana Sebelah dari Time travel Time trial Apa sih ini Kayak challenge gitu ya Ini kan Challenge barunya Di sumeru Ambil Kemudian Kalian masuk ke Ini Gua sana Gua yang ada Masru Jamur Yang gitu ya Di bawah jamur Ini Nih Kalian ambil Kemudian Balik lagi Ke teleport Ini Dari sini Kalian bisa lihat Tuh Gitu Dari sana Tuh Lompat Aja Oke Ini dia Tinggal Ambil Kemudian Kalian teleport Kesini Dia pas Ada di depan Teleport Tinggal Kita ambil Aja Maksudnya Kalian teleport Kesini Teleport Sini Nah Dari sini Kalian pergi Ke atas Kalian masuk Kedalam Nah Ini dia Kemudian Kalian keluar Dari sini Kalian lompat Kalian lompat Ke Nih Dari sini Kalian ikutin Aja Masuk ke dalam Rurun Tuhan Ini Kemudian Ke kiri Ke kiri sini Dan masuk ke dalam Rurun Tuhan Lagi Tuh Pokoknya kuncinya Air-air ini Rurun Tuhan Air-air ini Teman-teman Nah Yang pertama Kalian ke kiri Dulu ya teman-teman Ke kiri dulu Kalian buka Buku ini Ambil Segitiga itu Selanjutnya Selanjutnya Dan pergi ke Seberangnya Aktifkan Bukunya Masuk Kedalam Betakan Segitiganya Disini Nah Maka Barirnya akan Hilang Dan ini dia Segel suci Hak Mamerin Kemudian selanjutnya Kalian keluar dari sini Ke kanan ya teman-teman Tuh Ke pintu sana Kemudian dari Itu ke kiri ini ya teman-teman Kiri ini Sekarang kalian akan Lihat Ada Fatui Maiden Tuh Masuk Kedalam Sini Nah Dia ada Di bawah sini ya teman-teman Nih Dan sini kita Gak bisa masuk Karena disini ada Kayak tangga Invisible Gitu Caranya dari sini kan Ke kiri ini Oh gak bisa ya Sorry Dari sini Dan putar ke belakang Putar ke belakang sini Nah ada celah itu kan Ambilnya Nih dia Ambil Kemudian keluar dari sini Nah naik ke atas itu Kalian nemu Ini Kalian ke kiri Ke kiri Pergi ke gua itu Nah ini ada disini Tinggal kalian Ambil Dan naik Ke angin Ini Tunggu angin Kalau kalian ke kanan Tuh ya Pokoknya ada glowing Ting Ini apa Sini Shot yang Glowing Glowing Itu Kemudian ini Kalian ambil Dari sini Ambil Kemudian ke kiri Tuh ke atas Nah Nah ini Tinggal kita Ambil Kemudian selanjutnya Kalian teleport Kesini Teman-teman Nih Teleport sini Kalian putar ke belakang Kemudian ke kanan Ke kanan Ini tinggal diambil Habis itu Kalian balik lagi Kalian ke arah Tuh Ke arah depan itu Lompat ke bawah Dia Selesai Kemudian balik lagi Teleport kesini Dari sini Kalian pergi ke atas Sana Terbang aja Pakai ini Ini kayak ada Runtuhan gitu Kan Ini Kayak runtuh gitu Nah ini dia Kemudian Kalian Lompat Turun ke bawah Dari sini Nih kalian lihat ada Camp Camp Fatui Ini Ya Di dalam sininya Kemudian Kalian pergi ke Situ Opet Hall Masuk ke Opet Hall Masuk ke kanan Ke kiri Nah ini dia Oke Kemudian balik lagi Naik ke atas Sini Turun kiri Naik ke atas lagi Kemudian ke kiri Ke kiri Kemudian ke kanan Nah itu dia Jadi sini Ambil dan Kita teleport Kesini Dari sini Kalian tinggal Masuk aja Kedalam Runtuhan itu Hati-hati Ada lubang ini Teman-teman Kemudian Kita panggil Lift Ini aktifkan Untuk memanggil Liftnya Oke Aktifkan Dari sini Kalian ke kiri Kemudian Kalian buka Pintu ini Nah ini dia Segil sunci Ular Raksasa Kemudian dari sini Kalian Balik lagi ya teman-teman Balik lagi Ke lift Dari sini Dari pintu masuk Kalian ke kiri Kalian ke kiri Kemudian ke kanan Dari sini Kalian keluar Ke kiri Kemudian ke kiri Kalau pintu masuk Tadi situ Kesini Terus Kedepan Tuh Naik Ke atas Nah ini dia Ambil Abis dari sini Kalian turun Kesini Turun Kalian Kalian buka Pintu ini Pintu ini Akan Ngarah Kedepan Kelobang Kemudian Kalian Pergi Ke Yang itu Kemudian ke kiri Kalian lihat Kipas angin Gede itu Buka ini Kemudian matikan Kipas anginnya Kalian turun Ini dia Tinggal diambil Kemudian di sini Kalian bisa buka Pintu ini Untuk Pilarnya Kemudian Kalian Balik lagi Ke teleport Sini Kepas angin Kepas angin Kemudian Balik lagi ke kiri Balik lagi Masuk ke pintu ini Kalau tadi kita ke kiri Sekarang kita ke kanan Nih Kalau tadi kita ke sini Sekarang kita ke kanan Ini Kalian Terusuri aja Sampai Mentok Kalau ada ini Kalian tunggu aja Sampai Nanti dia hilang Ya Apa tuh Nah lantai yang hilang Nah ini dia Tinggal ambil Dan Yang terakhir itu Ada di atas Sini ya teman-teman Dari sini Kalian teleport Dari sini Ke kanan Sini Masuk ke dalam Sini ya Muka kita akan Teleport ke atas Nah Lokasinya ada di Tuh Di bawah pilar Itu Dan Ini yang Terakhir Dan kita Udah Ngumpulin 60 segel Ini ya Segel kuncinya Teman-teman Ini kita udah ngumpulin Totalnya ada 60 Oke Selanjutnya Gue gak ngasih tau Untuk 10 lokasi Pilar Yang dimana kita harus Meletakkan Segel kunci Tadi ya teman-teman Yang pertama Kalian teleport Kesini Teleport kesinilah Ini Ke khat nisut Dari sini Kalian turun Ke bawah Teman-teman Sampai Yang paling Bawah Sampai Ke dasar Kalian akan Lihat Ada pilarnya Tuh Pilarnya Oke Oke Nah kita tinggal Serahkan Kembalikan nih Tinggal kita Letakkan Dan Kita dapat Precious chest Yang pertama Selanjutnya Dari sini Kalian teleport Kesini Teman-teman Nih Teleport sini Dari sini Kalian lurus Sampai ada Sampai ada Sili Bilok kanan Ikutin aja Jalan Sampai kalian Tiba di ruangan Ini Kemudian Kalian Naik lift Ini Teman-teman Nih Naik lift Ini Aktifkan Waduh Habis dari sini Kalian keluar dari Ini Ke kiri Kemudian Kalian ke kanan Kalian ambil Aktifkan Lift ini Aktifkan Kalian keluar ini Belok kiri Terus kalian Terus kalian telusuri Aja Sampai ujung Sampai mentok Ada elevator Lagi ya Ada lift Lagi Gak kalian Panggil Oh lift Ini sumpah Mesh disini Ini aku Paling benci Banget loh Meshnya Bener-bener Kayak Labirin Banget Disini Dari sini Kalian ke kiri Kiri sini Kemudian Kalian ke Setu Untuk ke kiri Nah itu dia Tinggal kita Serahkan Primal Obelix Untuk memulihkan Primal Obelix Dan kita dapat Precious Just like Selanjutnya Kalian teleport Kesini Teleport Kesini Kemudian ke kiri Dia ada Di dalam Turun Tuhan Itu ya Kalau kalian ingat Itu ada Turun Tuhan Yang dimana Kita Mengikutin Si cewek Itu ya Cewek Aromite Yang kita Gak boleh Nyerang Aromitenya Masuk Kedalam Sini Oh ya Yang Kata sandinya Yang kayak Bahasa Perancis Warr Gitu Ikutin aja Terus Kemudian Kemudian ke kanan Ini Yang dimana Disitu ada Kayak Musuh Tinggal kalian Kalahkan aja Musuhnya Oke Kemudian Kalian Kembalikan Kita dapat Precious chest Selanjutnya Kalian Balik Ke teleport Sini Kemudian Kalian Putar Ini dia Kembalikan Dan kita dapat Precious chest Lagi Next Selanjutnya Kalian Terlebor Kesini Dari sini Kalian Tinggal Masuk Kedalam Kemudian Kemudian Ke kiri Ini Nah Kemudian Lompat Dari sini Yang tengah Ini Nah Ini dia Kemudian Ke kiri Kalian Lompat Lagi Dari Jembatan Ini Celah Jembatan Ini Dia Pas Ada Di Bawah Itu Nah Ini Tinggal Kembalikan Kita Depat Precious chest Next Selanjutnya Kalian Teleport Kesini Dari sini Kalian Ke kiri Kemudian Ke kanan Kanan Lagi Nah Itu Dia Kembalikan Kita Dapat Precious chest Kemudian Kalian Teleport Kesini Teleport Sini Dari Sini Kalian Tinggal Lurus Ini Masuk Kedalam Sini Masuk 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 Di depan sana Oke Kemudian Kita Kembalikan Dapat Precious chest Lagi Next Kita Balik Kesini Ke Teleport Ini Kita Balik Ke Opet Hau Lompat Kebawah Masuk Ke Ruangan Itu Terima Kita Ke Kanan Sekarang dia di kirinya ya, di kiri sini oke precious chest kemudian kalian teleport ke ini ya, domain ini ya teman-teman kemudian kalian ke kiri nah dia ada di atas reruntuhan itu nah ini dia kembalikan dapat precious chest dan yang terakhir yang terakhir, ini sudah selesai kalian ke teleport sini ya teman-teman nah yang terakhir ini kalian harus menyelesaikan yang ruang paling rahasia di dasar mau salam raja disrak, udah ada pernah upload videonya, kalian cek video-nya ya teman-teman kemudian kalian lurus aja pergi ke gua depan sana karena untuk membuka ruangan ini kalian butuhkan 5 komponen yang dimana kalian harus mencari 5 itu tuh pokoknya aku udah pernah upload videonya yang ini videonya tinggal kalian pergi ke video ini untuk mencari komponennya ini kalian ke kiri nah ini dia gimana untuk membuka pintu ini nih kalian butuh 5 komponen itu tinggal kita kembalikan dan selesai arkeolog terlatih kita dapat precious chest oke teman-teman, terima kasih kalian untuk videonya makasih di nonton videoku semoga bisa membantu di selanjutnya video bye-bye 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 selamat menikmati